Pernah di Panti Asuhan juga, sama di Cibungur, dari kecil, kalau misalnya nggak sama saudaranya, mau ke Panti Asuhan itu. Makanya ini sebagai ibunya, mungkin pengen atau melihat, atau... Eh, itu malah, tidak menerima, malah, malah. Marah-marah, Pak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dari pertama udah nanya ya, ini anak nggak ada yang mau ngasuh, nggak ada, nggak ada, neneknya, kakeknya, ayahnya di mana, gitu ya, seudah nanya semuanya itu, Pak. Terus? Terus? Itu bulan apa tuh? He? Bulan apa? Sekitar bulan... Ya, ada bulannya lah. Oktoberan? Ya, sekitar bulan itu. Oktober? Terus? Terus ya, Git. Baru kita bawa. Baru kita bawa. Kalau saya punya niat jelek, katanya, nggak mungkin saya suruh dia ke sini. Ya, betul. Ya, betul. Buat apaan sama saya? Kasih tahu rumah saya di sini, kan? Saya tuh pengen niat baik tadinya. Ibu? Udah apa namanya tuh? Nggak lama kemudian, udah bikin cerai perjanjian ya. Ke matrek. Ya. Si tetehnya, mereka, tiba-tiba nenek yang mau ngasuh. Iya. Nggak ngasuh. Waktu pertama cuma pengen lihat, karena mungkin ke cucunya. Terus semuanya nggak lain-lain ini si tetehnya. Kalau kamu ambil lagi. Oh ini, kamu nggak gantiin uang saya lagi. Ya, soalnya kan si abangnya yang bilang, bayar kalau misalkan mau diambil lagi. Ya, kan? Tetehnya ngambilin, kita ingin menghitung ganti, kan? Teteh ada perjanjian. Ya. Perjanjian deh. Kan, si teteh tahu rumahnya siusat, kalau mau anak silakan. Kan ini teteh, kan kita tuh banyak urusan. Bukan ngurusin anak itu aja, kan? Gak banyak ngasih kabar, gitu-gini, gitu kan? Enggak ngasih kabar. Emangnya kita tuh ngurusin anak itu aja. Kan banyak urusin, harus diurusin. Kalau teteh saya rindu sama anak, kangen. Dah, ke sini kan? Nggak apa-apa, kan? Saya udah ngomong teteh. Nggak ngomong, teteh. Nggak ngomong, teteh. Iya. Biar enak. Kan ada saya ayah yang ngasih. Oke. Nah, ini mau tanya, ini ibu sebelumnya udah punya anak? Udah banyak anak saya. Oh, jadi ibu sama bapak mau ngadopsi niatnya? Niat baik. Niat baik saja, kan? Niat baik saja, kan? Pengen ngasih. Pengen ngasih. Saya udah ngomong itu. Iya, udah ngomong sama bapak juga. Yang penting saya jangan diancam-ancam. Saya udah punya niat baik. Ini diancam, saya. Kita diancam. Jadi ambil-ambil anaknya. Oh, ancamnya. Kalau diambil anaknya. Sayang banget. Saya nggak ngerasa ngancam, ibu. Ini sampai anak. Saya bilangnya cuma kalau misalkan nggak ada kabar. Soalnya kan setiap saya minta. Oke. Bu minta, Pak minta foto lagi apa. Sobatnya tengoklah jam berapa. Saya nanya. Jam berapa. Eh? Masa orang lagi tidur? Saya lagi tidur. Saya lagi tidur. Saya lagi tidur. Enggak. Malahan si dede lagi tidur. Saya minta dipotohin. Kan anak kecil lagi tidur. Masa harus dipilihain, teh. Saya lagi tidur. Saya nggak pernah ngopeng malam-malam. Pasti. Ini ada. Saya. Ini adeta saya tahu. Oke. Nah. Nggak ada. Oke. Tadi juga kita sudah menyalakan si mbaknya. Ya, ibu ya. Terkait. Dia men-share di sosial media. Jadi seolah-olah ini. Anak ini kan dilindungi kan. Ada undang-undang yang dilindungi oleh negara dan pemerintah. Itu sebenarnya anak tidak boleh seperti itu di-share di media sosial. Siapa yang mau adopsi dan lain-lain itu tidak dibenarkan. Nah. Saya udah bilang juga bahwa ini punya niat baik untuk merawat anaknya. Mungkin daripada di tangan yang salah ya lebih baik sama di sini aja gitu ya. Tapi mungkin di sini ada miskomunikasi di antara mbaknya dan juga pihak dari yang merawat gitu. Mungkin pihak dari sini maunya di-share terus foto videonya. Di sini juga mungkin kerepotan. Benar. Saya sama karena perasaan secara ikhlas nyatanya. Kalau dia mau ke sini saya terima dengan baik. Saya ngomong sama istri saya. Nggak usah datang aja ke saya. Kalau mau datang ke sini kalau rindu kan sama anaknya. Itu saya terima. Tidak pernah mengganti anak sama ibu nggak pernah ya. Nah terus poin kedua pun kan ada perjuangan di atas matra ya. Ada. Itu pun tidak dibenarkan. Itu salah. Iya. Karena proses adopsi itu bukan seperti itu bu. Proses adopsi itu ke dina sosial dulu bu. Minta untuk referensi bahwa ibu sama bapak. Saya takut dituduh nyuri. Iya. Takut saya. Udah laporan sama RT. Tadi Pak RT udah ngomong. Iya. Tadi pertama datang ke sini si anak saya langsung lapor. Saya emang takut dituduh apa-apa lah. Tapi ada transaksi uang nggak? Iya. Tidak ada. Saya nggak mau. Oke. Berarti ini intinya pure hanya niat baik mau membantu. Dan ibu ini butuh pertolongan pada saat itu gitu. Nah terus ini gimana nih mau seperti apa? Katanya ada omongan pihak dari sini untuk meminta sejumlah tebusan. Bukan tebusan Dete. Kalau dia mau ngambil ini. Ya silahkan aja. Tapi saya ninta ganti biaya. Iya gitu aja. Iya wajar. Berapa? Iya betul. Saya merasa nggak ngomong jumlah. Waktu itu nggak dikasih jumlahnya. Enggak lah saya emang. Tadi tunggal kan. Saya nggak pernah minta berapa-apa nggak pernah saya. Biasa sama saya juga soalnya nggak dibalas. Karena saya juga langsung. Langsung shock gitu lah. Langsung baik-baikir. Iya kan. Saya udah terlenjur tayang ya Taya. Penisahan saya gitu kan. Nggak saya anggap anak saya nggak bedain-bedain sama saya kan. Bajunya apanya lah gitu. Seandanya kan saya. Cuman saya digitu-gituin kan mau juga saya. Iya. Cacang angkat katanya. Mau diambil lagi, diambil lagi. Kalau dia ngomong pakai bro-bro gitu. Saya nggak nganceng. Nanti saya balikin uangnya bro. Pakai bro-bro gitu. Itu orangnya. Demi Allah Rasulullah. Itu mbaknya. Itu mbaknya yang ada chat. Itu mbaknya yang ada chat. Sekarang udah dihapus. Sekarang udah dihapus. Nggak udah lama. Sekitar bulan Oktoberan kalau nggak salah. Itu nggak ada. Nggak ada. Demi Allah Rasulullah. Nggak mbak yang chat atau suaminya. Suami saya yang kena megang HP. Saya pun punya etika walaupun saya orang penyakitan. Sekarang saya udah bilang bro-bro. Bapak ini nggak mungkin. Oh pakai bro. Nggak. Apa maksudnya kan gitu. Nggak mungkin saya. Saya udah tunjukin rumah saya di sini. Kecuali saya sembunyiin rumah saya, Tia. Jadi itu ada niat nggak baik lah ya. Iya. Saya rumah saya aja ke sini. Teteh main aja ke rumah. Dulu tuh pernah bilang kalau si anak udah gede silahkan mau ketemuin sama ibunya nggak apa-apa. Tidak pernah bilang kan gitu kan. Tetehnya. Nggak apa-apa. Nggak pernah niksahin anak sama ibu saya. Nah saya tuh nggak pernah lagi nge-WA. Karena ada WA dari bapak atau ibu yang bilang gitu. Apa? Yang bilang kalau misalkan mau diambil lagi. Bayar tuh. Bayar. 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 Iya wajar. Iya wajar untuk kita kan. Iya wajar. Cuman dari situ saya udah nggak bisa apa-apa. Karena teteh ngancem-ngancem mau diambil-ambil anaknya. Saya nggak pernah ngancem bu. Saya nggak pernah ngancem. 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 Teteh ngancem. Mau diambil lagi. Mau diambil lagi. Nggak ada kelanjur sayang. Eh saya tahu saksinya demi Allah. Teteh tahu rumahnya saya di sini. Silahkan datang ke sini terbuka untuk teteh kan. Iya tapi semenjak itu. Saya bilang lah semenjak si abang ngomong-ngomong saya. Teteh ngomongnya yang lain-lain. Neneknya mau ketertanya. Neneknya udah meninggal. Nenek dari saya. Terus sekarang mau diambil sama neneknya mau adik-adik. Nenek yang dari suami. Nenek yang dari suami. Waktu itu pertama kali dia pada nggak mau. Nggak mau karena kerja. Ini ada yang sebelum saya ambil. Ini ada yang kenapa nggak sebut. Ini sama-sama si A sama ini. Kepada nggak mau gitu. Iya karena kerja. Kenapa sekarang saya niatnya baik kalau jadi gini. Neneknya kata siapa? Siapa satu? Sekulis dua. Saya pengen itu tetehnya yang di sini. Kalau sama-sama orang kita. Itu apa ya? Pengen teteh ngomong baik-baik datang. Lu sahabat lu wa. Iya. Kita jadi baik-baik kita kan. Kita urus bareng-bareng aja nggak apa-apa. Saya sudah. Itu udah sayang sama si A sama anak. Kita urus jaga bareng-bareng. Itu udah bisa ganti namanya. Kan dulu. Siapa namanya? Ya. Pengen jadi nah yang soleh. Bisa ganti. Namanya kan gitu. Itu tujuan saya baik kan. Enggak tapi tau ibunya nggak? Itu itu udah bilang. Udah ngomong. Udah ngomong. Udah ngomong? Pernah bilang saya. Pernah bilang saya. Saya masih pernah ada yang di. Udah dibikin aktenya? Belum. Makanya. Soalnya saya masih ragu-ragu. Saya ragu. Mau ngomong sama PRT. Minta tolong sama PRT. Soalnya si tetehnya belum ke sini gitu kan. Dengan jatuh di sini gitu. Nah. Terus gimana jadi ibu? Katanya ibu berniat mau mengambil kembali? Ya. Tadinya. Iya. Kalau misalkan. Si bapak sama si ibunya. Dido ikhlas ya. Iya. Saya mau ngambil lagi. Soalnya. Karena kelamaan. Mungkin karena jarak. Berapa bulan. Iya. Anak nggak ada kabar. Mertua saya nanyain terus. Iya. Saya ngerti itu ya. Tengah. Cuman saya pengen nanya. Itu anak itu pernah disiksa apa nggak? Saya takut kayak gitu lagi. Saya takut kayak gitu. Tadi kan bilang sama saya. Anak. Kalau saya lagi kambuh. Cuka dicubitin. Biru-biru. Iya. Enggak ada. Enggak ada biru-biru. Tadi kan bilang sama saya. Tapi enggak nyampe biru-biru. Tapi tadi bilang sama saya. Tapi saya mau perbicara. Ini bulan kuasa. Ya. Ini bulan kuasa. Ini bulan baik. Tidak boleh berbohong. Kalau memang iya. Mbak. Jujur. Jujur. Soalnya kan masih ada bekas. Enggak ada orang yang. Yang dari kaki. Itu. Apa namanya. Dari akhir memang udah gitu. Mbak. Enggak tahu juga saya. Penyakit kulit. Penyakit kulit bisa biru. Iya. Berbekas. Itu anaknya kan ada. Katanya alergi. Gak bisa makan itu. Bisa makan itu. Ini anak nggak apa-apa. Saya nggak pernah bilang alergi. Dulu ketika saya pernah bilang ke saya. Anak nggak pernah dikasih makan ayam, ikan, telur. Itu alergi. Katanya. Di sini saya nggak. Anak. Alhamdulillah dikasih. Gak ada. Alhamdulillah. Tapi jujur bu. Saya nggak mati banyak ketidaksamaan ya ini. Ini antara ini beda. Gimana aja nih. Ini solusinya seperti apa. Ini kan saya. Udah jelaskan sama ibu. Ya. Saya tidak miha kesini. Saya tidak miha kesini. Maka tadi mbaknya salah juga sih. Om Melin ya. Ngapain nge-share-nge-share kayak gitu. Di media sosial. Gitu. Itu nggak boleh. Ini anak itu ada undang-undang yang dilindungi. Iya. Anak di bawah umur tidak boleh. Seolah-olah kayak gampang. Udah kasihnya di sini. Udah kasihnya di sini. Itu nggak boleh. Udah tadi saya Om Melin ya. Nah terus ini gimana. Mas maunya seperti apa sama mbaknya ini. Iya. Sayangnya kalau bisa. Kalau bisa misalkan. Dia jangan diambil lagi. Mau diambil lagi gitu. Dari suami gimana. Karena kan bukan cuma satu pihak. Dua pihak. Bener nggak katanya suka ada penyiksaan. Yang dilakukan sama mbaknya. Bukan penyiksaan. Jadi si tadi bilang ke saya. Kalau dia lagi kambuh katanya. Saya lagi banyak pikiran. Si anak itu dicubitin. Ini bukan anak yang ini. Ini. Bukan anak yang ini. Berarti anak yang ini. Soalnya anak saya yang mah. Hari lahir sama ini. Ini. Sosial. Soalnya saya cerain dulu. Soalnya ketep yang bilang. Masa ketep boku bilang. Saya mas saksai. Nggak gak, bukan anak yang ini. Berarti anak-anak. Ini anak yang ikut sama mbaknya. Bukan dia. Enggak. Enggak nyampe. Enggak nyampe disiksa. Enggak wajar lah. Seorang ibu kalau bukan... Oh enggak, enggak wajar, enggak boleh? Enggak, maksud saya, soalnya kan saya punya depresi. Enggak, kalau misalnya enggak wajar mbak, enggak boleh mbak. Mbak anak kecil itu, jangan-jangan itu. Enggak, sebentar ya. Anak kecil mbak dicubit itu enggak boleh. Itu udah termasuk kekerasan terhadap anak. Kalau cuma ngomelin saya, ya, ya, itu wajar lah. Saya, mama, gitu, saya pun kayak gitu. Tapi kalau ada tindakan menyakiti anak itu tidak boleh. Saya aja yang bukan anak kandung saya, ya ibu ya, belum pernah saya kayak gitu. Lagian saya juga enggak pernah bilang kalau bukan, saya nyubitin saya gimana. Tapi saya sumpah dengan Allah, si teteh yang ngomong. Bukan saya, teteh yang ngomongin dirumah disana kan. Iya, kalau jadi, kalau kamu punya. Kalau kamu kan tanya, kalau kamu suka nyubitin. Enggak, enggak nyampe nyubitin. Eh, ini suaminya ngomong iya juga. Iya, iya. Tapi kan enggak nyampe nyubitin, nyampe berbekas gitu maksud saya. Cuma sekedar. Nyubit biasa lah, jadi kalau saya kesel gitu. Itu, tapi hampir gini-gini saya. Enggak. Teteh sumpah saya, tapi saya enggak ada yang gitu. Ini bulan puasa lah. Iya, ibu ngomong gini, saya juga enggak tahu. Mbak ngomong gini, saya juga enggak tahu. Kan yang tahu cuma Allah. Ngomongnya, ngomongnya. Ngomongnya, ngomongnya, ngomongnya. Allah ya, ibu ya. Betul. Saya emas sumpah demi Allah dia pernah ngomong gitu. Tapi enggak adanya pegitu. Ya, itu terserah kamu kan ya itu. Sekarang bulan puasa. Ya, ibu ya sekarang. Masa berbongkong kan? Bulan baik. Bulan baik, iya. Bulan baik banget. Iya. Sayangah, enggak mau menceritakan aib-aib ya. Sayangah, ini juga cuma satu. Pengen itu aja, niat tujuan sayangah. Enggak ada aib ibu, aib bapak, aib saya. Enggak usahlah diumbar-umbar. Bukan diumbar-umbar. Ini diklarifikasi, mbak. Kan ibu juga bilang, saya sering nyibitin anak saya. Padahal kan anak saya. Saya kan kasihan anaknya. Seolah saya melindungi aja lah anak daripada. Ini anak yang mana? Yang mana anak yang mana? Kan? Enggak pernah kan saya nyibitin. Ini ibu yang bilang sama saya, pak. Beda-beda. Iya, saya enggak pernah ngomong sama bapak. Tapi ini si ibu yang bilang sama saya. Tapi kalau jadi, kalau lagi kambuh, saya katanya, daripada saya anak jadi seseorang, Saya pengambilan itu. Saya kasih dicubitin gini. Daripada sama saya disiksa. Daripada. Bukan berarti saya disukai nyiksa. Gini, 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 gitu kan, mbak. Tujukan perencanaan, mbak. Enggak, tapi enggak nyampe, mbak. Sudah direncanakan, kan. Daripada, enggak. Kalau misalnya ahli bahasa tuh ya, mbak ya. Kalau misalnya di pihak kepolisian, ya itu kena. Daripada. Kan daripada. Nah. Gitu. Berarti mbak sudah di otak mbak udah. Kalau misalnya mbak ada. Karena itu. Sekarang ini aja tete. Kalau tete-tete mbak udah sanggup. Urus. Silahkan aja. Bukan saya yang luuruh. Enggak, gini, pak. Sebentar, sebentar. Mbak harus tahu etika. Kalau ada yang ngomong, mbak diem dulu. Kalau mbak ngomong, ini diem dulu. Jadi, saya disini enak dengernya. Gimana, pak? Silahkan, pak. Si tete kalau benar-benar udah sanggup. Mengurus anak dia sendiri. Silahkan aja bawa. Enaknya ada. Gitu aja. Sanggup gak ngurus sendiri. Dijamin gak sama orang lain. Ya, nah berarti mbak bikin perjanjiannya atas materai nanti. Ya. Betul. Nah, makanya ini saya kasih solusi ya, bu, ya, pak. Kalau emang mbak sama emas mau ambil. Saya pun biar gak kebawa-bawa ya. Dalam arti saya tenang. Mbak bikin perjanjian di atas materai. Bahwa anak itu akan saya rawat sepenuhnya. Tidak akan dikemana-manain. Kalau misalnya saya, apa, tidak sesuai dengan pernyataan ini. Saya siap untuk dipidanakan. Berani gak, mbak? Siap gak. Kalau kayak gitu. Siap. Siap. Tapi si anak harus diurus sama tempatnya. Jangan kesana kesini lagi. Tidak. 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 PASD 10. Benjamu. Dan. Terima kasih telah menonton!